Pada akhir 2017, dunia dikejutkan oleh penemuan spesies kera besar baru di pulau Sumatera. Pongot Tapanuliensis, orangutan Tapanuli. Spesies orangutan baru ini hanya hidup di ekosistem Batang Toru, yang membentang di tiga kabupaten Tapanuli. Hutan-hutan yang indah ini adalah rumah terakhir bagi orangutan Tapanuli. Ekosistem Batang Toru atau dalam bahasa Batak disebut Harangan Tapanuli adalah kawasan hutan seluas 150 ribu hektare yang hampir seluruhnya adalah hutan primer. Nama saya, saya Akarisma Dewi. Saya dari Bekasi. Saya adalah peneliti orangutan Tapanuli di ILSOCP di Stasiun Reset Batang Toru. Kegiatan kita sehari-hari adalah monitoring mencari orangutan. Karena di sini orangutannya liar, jadi kita eksplor ke dalam hutan, mencari, dan ketika kita menemukan, kita akan mengikuti dia dari sarang sampai ke sarang selama lima atau sepuluh hari. Kita tidak ingin terlalu lama mengikuti satu individu orangutan, karena kita ingin mereka tetap liar seperti itu. Kita tidak ingin mereka terlalu terbiasa dengan manusia, tapi tetap bisa kita monitor. Orangutan Tapanuli ini dianggap berbeda dengan spesies yang lain berdasarkan genetika, morfologi, dan juga perilaku sosial termasuk suara, vokalisasi jantan, atau yang sering kita sebut dengan longkol. Orangutan Tapanuli juga memiliki komposisi genetik yang sebenarnya lebih dekat kepada orangutan Kalimantan daripada orangutan Sumatra. Bahkan sekarang kita mungkin bisa bilang bahwa orangutan Tapanuli ini adalah leluhur dari seluruh populasi orangutan yang ada sekarang. Habitat orangutan Tapanuli saat ini yang tersisa kebanyakan ada di hutan dataran tinggi, walaupun kepadatan mereka paling tinggi berada di lembah Sungai Batang Toru, di mana masih dapat ditemukan sisa habitat terakhir di dataran rendah. Di hutan dataran rendah memiliki tanah yang lebih subur sehingga produktivitas hutannya menjadi lebih tinggi, dan juga kepadatan orangutan Tapanulinya menjadi lebih tinggi di seluruh ekosistem Batang Toru. Di daerah dataran tinggi itu memiliki ragam jenis pohon yang berbeda dengan hutan yang ada di dataran rendah. Mungkin itu juga yang mempengaruhi pakan dari orangutan Tapanuli yang sedikit lebih unik dibandingkan dengan orangutan yang lain, seperti buah dan biji dari jenis yang khas seperti atur mangan dan sampin urtali yang hanya dimakan oleh orangutan Tapanuli. Walaupun orangutan Tapanuli ini baru dideskripsikan, sedihnya jenis ini termasuk sebagai jenis yang sangat terancam punah atau critically endangered, karena populasi yang tersisa sekarang tidak sampai 800 ekor. Sebaran orangutan Tapanuli ini hanya ditemukan di ekosistem Batang Toru saja, dan ekosistem Batang Toru sudah terbagi ke dalam tiga populasi yang terpisah, Blok Timur, Blok Barat, dan sedikit di Cagar Alam Blok Sebuah Guali. Eko Sistem Batang Toru ini menarik, karena kita bisa lihat dia itu posisinya ada di selatan Danau Toba, dia adalah ekosistem yang terisolasi, sehingga ada banyak hal yang menarik di sini yang berbeda dan tidak ada di tempat yang lain. Kami menemukan ada tumbuhan-tumbuhan yang endomik hanya ada di Tapanuli, seperti ada tismia yang kita temukan di sini spesiesnya berbeda dengan yang lain, ada juga amphibireptol di sini yang mungkin tidak ditemukan di tempat lain, sehingga berbeda gitu ekosistem yang ada di Batang Toru dengan yang lain. Namun, habitat terakhir orangutan ini terus terancam, dan akan menyebabkan kepunahan orangutan Tapanuli. Ekosistem Batang Toru secara keseluruhan ancaman utamanya adalah tambang emas dan pembangunan PLTA yang sedang direncanakan di lembah sungai Batang Toru. Rencana pembangunan PLTA ini sangat mengkhawatirkan, karena pembangunan infrastrukturnya akan menambah fragmentasi, sehingga sangat sulit untuk menghubungkan kembali antara Blok Timur, Blok Barat, dan juga Cagar Alam Sibul Guali. Area genetiknya akan menjadi semakin kecil bagi populasi orangutan oleh habitat yang terfragmentasi tersebut, akan terlalu banyak terjadi kawin silang, sehingga genetikannya menjadi semakin lemah, dan lama-kelamaan populasi yang terlalu sempit dan terisolir akan menjadi punah. Akankah kita terus membiarkan ini terjadi? Haruskah kita kehilangan spesies unik ini dari harangan Tapanuli dan muka bumi ini? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat tenang! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.